Inilah salah satu tampilan giveaway tebus murah telepon seluler bermerek dalam akun Instagram milik PTM Intan Banjar pada tanggal 9 Desember 2023 kemarin. Akun dengan jumlah pengikut mencapai Rp20.000 itu pun menjadi sasaran pelaku penipuan dengan meretas dan memasukkan modus program giveaway tebus murah PTM Intan Banjar. Telepon seluler yang dijual resmi seharga Rp29.000.000 dipatok menjadi harga Rp8.899.000 dan disediakan sebanyak dua unit. Postingan penipuan itu direspon 184 pengikut pelanggan perusahaan air minum milik tiga lembaga pemerintahan di Kalimantan Selatan itu dan diduga satu diantaranya menjadi korban mentransfer uang sebesar Rp8.000.000 lebih melalui rekening pribadi. Terkait dengan itu pihak IT perusahaan sudah melakukan pemblokiran terhadap postingan giveaway dan melaporkan gangguan peretasan itu kepada pihak vendor Instagram agar tidak ada korban lagi. Memang benar pada tanggal 9 Desember 2023 pada hari Sabtu sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia tengah akun resmi PTM Intan Banjar diletas oleh okrum yang kita bertanggung jawab kemudian mereka menyeberkan modus penipuan berupa giveaway tubuh murah iPhone 15 Pro Max yang mana ditujukan ke kening pribadi si penipu. Di sini kami menyampaikan bahwa PTM Intan Banjar sudah pernah melakukan giveaway tersebut dan segala transaksi yang terjadi pun selalu melalui rekening resmi PTM Intan Banjar. Jadi kepada masyarakat harap lebih waspada terhadap modus-modus penipuan yang mengatasnamakan PTM Intan Banjar dan lebih selektif lagi dalam melakukan transaksi di PTM Intan Banjar. Disampaikan pula saya tidak pernah membuat program giveaway. PTM Intan mengingatkan pelanggan berhati-hati karena segala bentuk pembayaran lain dan perusahaan harus melalui rekening perusahaan bukan ke rekening pribadi. Tim Liputan Duta TV Banjar Baru